Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada motor aerok nih jadi dia keluarnya itu mogok-mogok saat jalan dari informasi pemilik kendaraannya katanya kemarin-kemarin itu suaranya dua udah kasar dapat informasi dari mungkin mekanik juga bengkel juga itu didiagnosinya stanser dan ini mogok dalam keadaan perjalanan dari pemalang ke mau ke Cikarang nih tapi mogok di jalan dulu sementara ini mau dilanjutkan apanya ini agak kepinggungan juga karena jika emang dari area mesin itu harus bongkar mesin juga ini sementara dicek dari businya kelihatan ada apinya ya ini mau pengecekan ke semburan injektornya semburan bensin di injektornya mesti bukain dulu nih ini di bawah joknya nih buat buka injektor disana bautnya ini belum kelihatan tapi dari tekanan pompanya itu sendiri kalau di kunci kontak on ini tekanan pompanya mendekati 3 bar mendekati 3 bar hanya saja semburan injektor masih belum kelihatan ya jadi nanti kalau kita kelihatan semburan injektornya itu ternyata keluarnya itu masih ada itu ada kemungkinan yang bikin nggak hidupnya itu area ini emang area mesin kita kompresi entah ini kalau kalau mau dibongkar disini juga waktunya panjang juga kalau misalkan area mesin disini ada nyala mil biasanya di enak bisa diabaikan dengan nyala terus-menerus di lampu ennek nggak ada masalah hanya kegagalan fungsi masalah di ckp tapi kinerjanya masih ini ya masih bisa hidup jadi motornya kalau digas ada gejala-gejala mau hidup tapi nggak bisa dilanjutkan tuh kering seher kompresi bocor cuman harus dibongkar juga kan semuanya ini semburan injektornya sehingga ngerespon digasih ya itu takutnya enggak takutnya sebenarnya cuma ini tapi yang cari masukkan dari pemilik iya suaranya udah kasar katanya kemarin-kemarin suara aset kejarannya kayak suara-kejarannya iya sementara ini kan motornya nggak ada kickstarternya starternya nggak ada di puter-puternya tuh masih bukan gejala macet juga ini sementara ini tadi dicoba dimasukin oli dari lubang busi itu ternyata tetap nggak hidup buat dilanjutkan ininya agak susah karena bisa di ini ini dia juga tadi niatnya mau dibongkar setelah nyampai rumah sampai Cikarang tekanan-teman bertahan cuman semburannya masih belum kelihatan jadi semburan dari injektornya kalau kelihatan dia nyekbur begitu dikontakan nyembur normal bisa besar kemungkinan emang harus turun disini sampai saat ini masih belum kelihatan motor air air 155 dia udah menggunakan VVA nih buat di noken as pengaturan noken asnya jadi buka businya harus buka cover-cover tapi di sementara lub injektor harus baiknya buka ini nih bok bok joknya di buka di lepas dari oli mesinnya tuh ada ya pak masih oli mesin itu jadi nggak andaikan macet pun bukan macet karena kehabisan oli mesin kalau memang indikasinya cuman kalau dari stang biasanya lihat ya kalau nggak ini kalau mau di terusin tapi kalau misalnya mau di bawah ada mobil ya udah ya tapi kalau mau di tinggal ya ya gini ya lalu kita ikutin apa keinginan pemilik motornya jika mau dibongkar disini ya kita lanjutkan dulu untuk mencari penyebab pastinya ini belum bisa memastikan dengan pasti ini penyebabnya yang dari masalah mesin bahan bakar atau pengapiannya sementara kalau dilanjutkan ya terpaksa harus banyak yang dibuka ya kalau terpaksa mengadari mesin harus turun mesin sementara kalau yang punya pemilik motornya itu minta pengen dibongkar disana ya ngapain kita bongkar-bongkar lagi jadi kita akan pasang kembali buat di sini ya karena percuma juga jika memang harusnya mesin ternyata bermasalah karena informasi dari pemilik motornya itu kemarin di-diagnosa stag sehernya itu bermasalah kalau stag seher itu berada posisi tengahnya ya tapi seharusnya masih bergerak seperti itu enggak ada macet masalah stag seher ya stag seher kalau udah macet biasanya giem dia ini ada masalah kompresi ya entah ringnya lengket atau gimana ya enggak bikin bergeraknya untuk melakukan ternyata kompresi tapi dengan nyalanya itu enggak bisa langsam ya nyala sebentar doang terus digas-gasnya itu enggak mau ngerespon jadi ini bisa besar kemungkinan dari kompresi atau dari bahan bakar itu harus diperiksa dulu semburan bensinya dari injector sementara injector buka harus banyak lagi posisinya enggak bisa kelihatan ini udah pasti dari kualitasnya juga pasti ada sedrumnya 12 volt yang inputnya ke injectornya itu ini mungkin ada kemungkinan di di bongkar dipasang dipasang membagi karena mau diangkut di mobil untuk dibawa pulang ke Citarang ini ini motor aerof 155 udah di wang dapurенко 90% 20% 19% 10% 30% 21% 29% 29% 29%